Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel saya Budi Kalong 57 pada video kali ini saya akan memberikan trik cara melepas bearing tanam dengan menggunakan kertas koran bekas sebelum lanjut ke videonya silahkan klik like subscribe dan tekan tombol loncengnya gratis oke langsung aja kita siapkan alatnya ini saya menggunakan as bekas standar tengah akan tetapi disesuaikan dengan diameter dalam bearing yang akan dilepas kertas koran yang dibasahin dengan air agar basah jadi nanti dia bisa padat masuk ke dalam sela-sela bearing setelah koran dibasahin dengan air masukkan ke dalam bearingnya sampai padat sampai padat nah ini belum bisa ditekan-tekan dulu menggunakan obeng atau yang lainnya tambahin lagi sampai benar-benar padat jadi nanti dia akan masuk ke dalam sela-sela bearing setelah padat baru siapkan asnya getok perlahan-lahan dengan palu digetok seperti itu jadi kalau asnya padat masuk ke bearing koran yang telah dibasahin air tidak akan keluar tapi akan masuk ke dalam sela-selanya jika koran telah masuk ke dalam bearing tambahin terus tambahin terus menggunakan kertas yang dibasahin air lakukan berulang-ulang nanti dengan sendirinya bearing akan keluar tetapi harus tetap hati-hati karena dikhawatirkan kremkes akan pecah jika penggetokannya terlalu keras terus lakukan seperti pada video sampai bearing bisa keluar memang sedikit memerlukan kehatian-kehatian dan kesabaran biar gak terlalu serius sambil ditemani kopi hitam dan alunan musik oke selamat menikmati terima kasih terima kasih sudah mampir di channel saya Budi Kalong 57 silahkan klik like subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati